Lampung Mandiri, berani, akurat, dan transparan. Semua itu adalah harapan hidup untuk banyak anak-anak salah saja yang harus dilakukan. Jadi hari ini ucapkan terima kasih yang tidak terhingga dari kami untuk para pendonor, bapak-bapak pejabat yang selalu mendukung kegiatan kami, khususnya donor darah. Bersama Relawan dan Korpri, PWI Lampung Utara gelar donor darah. Rasa peduli terhadap sesama khususnya masyarakat yang membutuhkan darah, bukan hanya tanggung jawab PMI, tetapi menjadi keprihatinan bersama termasuk pemerintah, organisasi masyarakat maupun institusi lain. Hal ini disampaikan Ketua PWI Lampung Utara Eviko Guantara saat pembukaan bakti sosial donor darah di Balai Wartawan Effendi Yusuf. Kamis 17 Oktober 2024, bakti sosial yang dibuka langsung oleh pejabat Bupati Lampung Utara Aswarodi tersebut terselenggara berkat kerja sama Persatua Wartawan Indonesia PWI Relawan Donor Darah dan Kopri itu mendapat sambutan positif dari masyarakat 700 relawan pendonor yang tidak hanya berasal dari masyarakat umum, melainkan juga unsur TNI Polri, ASN dan lainnya ikut mendonorkan darah. Sementara itu, Ketua Relawan, Hasnitas Sari mengungkapkan masih banyak penderita talasemia yang membutuhkan perhatian. Dan pemerintah dimintanya untuk ikut serta memberikan perhatian. Menganggapi keluhan tersebut, pemerintah daerah tidak tinggal diam, akan tetapi mengambil langkah-langkah progresif untuk mempermudah akses penderita talasemia mengobati sakit yang dideritanya. Sebab, penderita talasemia harus ditransfusi darah minimal 3 bulan sekali, sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita juga memberikan perhatian terhadap warga yang menderita talasemia. Caranya, dengan melakukan intervensi di berbagai tempat hingga dapat mengakomodir kebutuhannya, kata pejabat Bupati Lempung Utara Aswarodi saat membuka bakti sosial donor darah. Puncak bakti sosial donor darah, penyerahan secara simbolis hadiah pemenang undian, doorpress yang disediakan panitia berupa beragam barang dan peralatan rumah tangga dari sponsor. atas nama Ari Susanti. Masih ada disfeksi, masih ada disfeksi, masih ada disfeksi, masih ada disfeksi. penderita talasemia. Ini ada 60 saudara-saudara kita yang menarut rutin setiap 3 minggu sekali melakukan transkursi darah. Bagian-bagian terkait dengan penyiapan darah ini sudah dilakukan oleh relawan, donor darah di Lempung Utara, tadi ini, Bu Besnita Sari dan teman-teman. Untuk bagian-bagian lain, yang tadi dilaporkan bahwa ada 7 dari 60 orang penderitaan, 70 persennya adalah masuk dalam golongan orang tidak mampu. Sehingga barangkali terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, berkait dengan mungkin akomodasi, transportasi dalam rangka perawatan selama menjalani talam istri sejarah, ini perlu kita intervensi. Dan pemerintah daerah, dalam hari ini pemerintah Kabupaten Lempung Utara akan lakukan bagian untuk memasuki lokasi. Luar biasa, ini prestasi untuk PWI Kabupaten Lempung Utara. Selamat, Mas Ibu dan Tuan-Tuan Lord Tawan untuk melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Ini adalah bentuk empati. Empati masyarakat Kabupaten Lempung Utara yang dipasilitasi oleh PWI bagi masyarakat Kabupaten Lempung Utara yang membutuhkan darah. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa dan dalam catatan saya, selama ini saya sering mengikuti kegiatan donor darah, ini adalah kegiatan donor darah dengan peserta terbanyak. Sekali lagi, soalnya selamat dan memberikan apresiasi yang luar biasa untuk PWI Kabupaten Lempung Utara. Dari Lempung Utara, Syaiful melaporkan. Terima kasih telah menonton!